Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Alright guys Tadi pagi saya mau cerita dulu ya Tau sihat tentang Ustadz Danu Adalah mengenai ilmu Semakin tinggi ilmu Mestinya kita itu tidak semakin sombong Tapi memiliki ilmu padi yaitu Semakin berat dengan ilmu Maka kita akan semakin tawadu ataupun rendah hati Jadi semoga itu berlaku buat saya guys Ini adalah reminder buat saya Agar jika memiliki banyak ilmu Misalnya tentang angkrek itu tidak menjadi sombong Amin Dan mohon maaf jika ada teman-teman yang merasa saya sombong Ataupun tidak cepat respon dan sebagainya Karena juga namanya manusia Saya memiliki tiga anak Kemudian saya juga memiliki masalah pribadi Kadang sakit perut ketika ada tempuran dan sebagainya Jadi Jadi slow respon I apologize if I give you the slow response And also special for the Friends from the abroad countries Right now cannot send to you Because of the pandemic Sekarang itu kan masa pandemi Dari covid-19 atau virus corona ini guys Jadi belum bisa kirim ke luar negeri dulu ya Because sometimes the regulation of each country Will be changing And we cannot keep up with it Jadi kadang ekspedisi maupun juga pengiriman itu Tidak bisa memenuhi dari standar Peraturan dari tiap negara Karena sering sekali berubah-ubah Terutama Negara-negara yang ada di Eropa Especially for the countries in Europe Usually the government Like to change this or that So that's Sometimes our expedition Or the Delivery Place cannot keep up with The regulation Alright Right now I'm gonna introduce you with this one This is a primary hybrid Catlea Eupressia Eupressia Jadi ini sudah Diregister lama I bought it from the Equagenera From the Ecuador I think they remake it Kayaknya silangan ini Di remake atau dibuat kembali Oleh Ecuador ya Oleh Equagenera Dari tempat yang saya belinya And it's already Registered by the Fage In 1896 Jadi ternyata Dia sudah Diregister lama sekali Oleh Fage Dari tahun 1896 Udah tua banget ini ya Dan diremake oleh Equagenera Tadi sudah saya sebutkan It's a cross of Catlea Violacea With Persevizi Or also known as The Gigas Catlea Gigas Jadi ini adalah Silangan dari Catlea Violacea Dengan Gigas Parsanderiana Tapi Diregister di Blue Nanta Ataupun Maksud saya Diregisternya itu Tentunya didastarkan Di RHS Of course It is registered On the RHS Or Royal Horticultural Society But You can see The data And the Blue Nanta Or the Orchid Roots There you can see That it's a cross Catlea Violacea With Warsevizi I Nah Kalau dari Equagenera Saya belinya itu Violacea Silang dengan Gigas Parsanderiana Jadi hasilnya Seperti ini guys You can see The size of the flower Is quite big Ukuran bunganya Lumayan besar Ini guys You know So I have These two flowers Ada dua kuntum bunga Warnanya Pink Kemudian dari Lidahnya ini Ciri khas banget Dari Violacea Kayaknya ya I think The tongue Or the ladle Here is Belong to Violacea And I can Touch The velvet Here Dan juga Lidahnya itu Blue draw Guys Jadi Apa Lembut Banget Pegangnya Guys All right Looking at the plant I think This is belong to The Gigas Or the Warshawezi I Kalau pohonnya Ini Bentuknya Dari Gigas Atau Warshawezi I Karena memang Biasanya Pohonnya Besar-besar Also Like a Very big Size of Leaf here Daunnya Juga Besar-besar And I Love the Smell Of Rose Flower Bunganya Juga Beraroma Mawar Jadi Segar Banget All right I Only Plant here Using this Plastic Basket With A Media Charcoal And Also You Can See Here I Have Slow Release Fertilizer Ada Pupuk Slow Release Saya Tarok Sana Hmm Wanginya Enak Banget Ya Actually I Can Smell From The Quite Distance Range Jadi Ini Lumayan Aromanya Dari Kejauhan Tersebar Bisa Tercium Guys Sedizit Catelea Euprasia Across Piola Sea With Gigas Sanderiana Thanks For Watching My Friends